Swiss atau Switzerland adalah sebuah negara yang mempesona dan merupakan salah satu target para traveller semacam negara. Letaknya yang berada di benua Eropa menjadikan Switzerland sebagai negara tujuan wisata favorit. Nah Sobat Queen berikut adalah tempat-tempat fantastis di Swiss. Simak terus di dulunya ya. Maddenhorn Maddenhorn adalah sebuah gunung terpencil. Karena posisinya di aliran sungai Elpen utama yang sangat tinggi, Maddenhorn menghadapi perubahan cuaca yang sangat cepat. Wajah gunung yang curam dan lokasi terpencil membuat gunung Maddenhorn rentan terhadap pembentukan awan dengan udara di sekitar dan menciptakan pusaran. Wah-wah, ini adalah fenomena alam yang luar biasa ya guys. Maddenhorn menjadi lambang dari pergunungan Elpen sejak akhir abad ke-19. Ketika real kereta api dibangun, lokasi ini menarik lebih banyak pengunjung dan pendaki. Setiap musim panas, banyak pendaki gunung terampil mencoba untuk mendaki Maddenhorn. Sobat Queen, inilah Maddenhorn yang luar biasa. Kalian yang suka dengan wisata alam, terutama pendakian, tak ada salahnya datang berkunjung kemari. Tapi, pilih-pilih musimnya, pendakian yang ideal adalah pendakian di musim panas. Terima kasih telah menonton! All the snow needs to be very quick. Here's how to report your visual visor. Very quick. Here's how to report your visual visor. Lake Lagano Lake Lagano atau Danau Lagano adalah sebuah danau glacial yang terletak di perbatasan selatan Swiss dan utara Italia. Nama danau ini berasal dari nama kota, yaitu Lagano. Pegunungan dan daerah wisata terkenal yang terletak di tepi danau Lagano adalah Monte Pre di sebelah timur, dan Monte San Salvador di sebelah barat, serta Monte Generoso di pantai selatan timur. Setus warisan dunia, Monte San Giorgio terletak di sebelah selatan danau. Terima kasih telah menonton! Wah, wah! Wah wah! Indah sekali ya guys! Nah, Sobat Queen, inilah Lake Lagano atau Danau Lagano. Indah sekali ya! musik keindahan danau yang berpadanan dengan kehidupan peta kecil yang tenang adalah sebuah harmoni yang luar biasa Sobat Queen yang menyukai wisata alam yang tenang sekaligus kehidupan kota kecil di Eropa, kalian boleh datang ke wisata Lake Lagano ini Inilah Luzang, salah satu kota yang terkenal di Swiss Suasana Ba Negeri Dongeng bisa kamu temukan saat berkunjung ke kota ini Banyak tempat-tempat indah yang bisa kamu eksplor di kota Luzang ini Lihatlah, ini adalah jembatan kapel Jembatan ini terbuat dari kayu dan membentang melintasi sungai Reus Disinilah tempat terbaik untuk melihat seluruh pemandangan kota Luzang yang cantik dan romantis Jembatan ini sudah berusia ratusan tahun loh Tapi konstruksi jembatan kapel masih sangat kokoh Wah wah, hebat ya Kalau yang ini adalah Gunung Pilatus Dan yang ini adalah Danau Luzang Semua tempat-tempat indah ini dapat kamu temukan di kota Luzang Nah, gimana Sobat Queen? Ayo kita mengunjungi kota Luzang yang indah ini Sampai jumpa di kota Luzang Kastil Silon Kastil Silon adalah sisa peninggalan abad ke-12 Kastil ini berdiri kokoh di tepian Danau Jenewa Bagi para penggemar film Games of Thorn Bentuk kastil ini pasti sangat familiar Kastil ini memiliki bentuk seperti kastil-kastil di negeri Dongeng Kastil ini terletak sekitar 1,5 jam dari kota Jenewa Dan menjadi salah satu obyek wisata favorit di Swiss Terutama bagi kamu yang suka akan bangunan bersejarah di Eropa Keindahan dan kemegahan kastil ini masih terjaga dengan baik loh Kayu dan batu adalah material dominan dari bangunan ini Berada di dalam kastil kamu akan merasa seolah kembali ke abad silam Dimana saat perang dan legenda rakyat masih sangat dekat dalam kehidupan masyarakat setempat Wah wah seru ya Nah sobat queen inilah penampakan dari kastil Ceylon Bagaimana menurut kalian? Indah bukan? Bagaimana menurut kalian? Kota ini menawarkan pemandangan alam yang indah Baik di musim panas ataupun musim dingin Ada apa di St. Morris? Wow banyak tempat menakjubkan yang bisa sobat pun temui disini Gunung dan larangnya yang ditutupi salju adalah pemandangan menakjubkan di musim dingin PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gunung, hutan, dan danau kebiruan yang bisa kamu temukan di penghujung musim dingin. Uwa-wa, ini adalah surga kecil di Swiss ya. Nah, sahabat Queen, inilah sebagian dari pemandangan indah lainnya yang sempat Queen dokumentasikan buat kamu. Satu kata buat Sang Maurice, amazing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waktunya Queen pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.